Intro Ya saudara Pemprov PTMS Iriao gelar seleksi atlet untuk persiapan prapon untuk menetapkan atlet persiapan prakualifikasi pon. Pemprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMS Iriao menggelar seleksi atlet yang akan diturunkan nantinya. Sebajak 14 atlet yang terdiri dari 8 putra dan 6 putri dari berbagai kampupaten kota di Iriao menjalani seleksi yang dilakukan selama 2 hari yakni 18 dan 19 Februari 2023. Pemprov PTMS Iriao gelar seleksi atlet untuk persiapan prapon. Untuk menetapkan atlet persiapan prakualifikasi pon, Pemprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMS Iriao menggelar seleksi atlet yang akan diturunkan nantinya. Sebanyak 14 atlet yang terdiri dari 8 putra dan 6 putri dari berbagai kabupaten kota di Iriao menjalani seleksi yang dilakukan selama 2 hari, yakni 18 dan 19 Februari 2023. Sekretaris Umum Pemprov PTMS Iriao, Uspandi, mengatakan, seleksi digelar di Hall A Sports Center Rumbai Pekanbaru dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Nantinya dari 14 atlet ini akan dijaring menjadi 4 atlet putra dan 4 atlet putri untuk melengkapi kuota inti atlet yang akan diturunkan di ajang prapon tenis meja Juli mendatang. Usai penyeleksian ini, para atlet selanjutnya akan digodok secara terfokus dalam program TC berjalan. Selanjutnya, hasil seleksi kuota 4 atlet putra dan 4 atlet putri ini juga akan disampaikan ke Koniriau. Uspandi menambahkan, pihaknya sengaja melakukan seleksi secara ketat dalam menentukan kuota atlet inti persiapan prapon. Hal ini mengingat persaingan pada prapon nantinya akan sangat berat dan juga harus bersaing dengan para atlet dari Pulau Jawa. PTMS Iriao pun menargetkan dapat meloloskan atlet di ajang kualifikasi nantinya, sehingga meraih tiket pertandingan di ajang PON Aceh Sumut. Kailunas melaporkan.